Intro Assalamualaikum, salam dan bahagia Sahabat tutorial iti dan informasi Pada kesempatan kali ini, admin ingin membagikan informasi yang dilansir dari Naikpangkat.com, terkait, resmi dari Kemenkeu Jadwal pencairan gaji ke-13 tahun 2022 Telah banyak beredar informasi terkait kapan pencairan gaji ke-13 tahun 2022 Sehingga menimbulkan beberapa kabar kemungkinan tanggal pencairannya Pada dasarnya dalam PP nomor 16 tahun 2022 dan PP Kemenkeu nomor 75 PMK 05-2022 Telah tercantum waktu pencairan gaji ke-13 tahun 2022 Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diberikannya gaji ke-13 tahun 2022 adalah bentuk apresiasi pemerintah Kepada mereka yang telah mengabdi pada negara Ditambahkan juga oleh Menpan RB Saya kira pemberian tunjangan hari raya ini termasuk gaji ke-13 Termasuk 50% tunjangan kinerja dan lain sebagainya Ini merupakan bentuk apresiasi daripada pemerintah khususnya Bapak Presiden Dan Ibu Menteri Keuangan yang selama 2 tahun ini Mencermati gelagat perkembangan dinamika seluruh aparatur pemerintah Baik pusat maupun daerah dengan memberikan kontribusi khususnya Dalam penanganan pandemi COVID-19 Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kemenkeu Memberikan informasi melalui situs resmi miliknya Terkait jadwal pencairan gaji ke-13 tahun 2022 Kementerian Keuangan sebelumnya mengalokasikan anggaran 34,3 triliun rupiah Untuk pencairan THR tahun ini Ini terdiri atas anggaran yang dialokasikan melalui Kementerian dan Lembaga KL Sebesar 10,3 triliun rupiah Dan alokasi umum DAU sebesar 15 triliun rupiah Dan bendahara umum negara pun sebesar 9 triliun rupiah Adapun pencairan THR tahun ini diberikan kepada PNS dan pensiunan Yang terdiri atas 1,8 juta aparatur negara di pusat 3,7 juta aparatur negara di daerah Dan 3,3 juta pensiunan Dalam hal pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 Akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2022 Seperti tertuang dalam PP nomor 16 tahun 2022 pasal 12 PP Kementerian Nomor 75 PMK 05 2022 pasal 12 Poin 6 kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 secara umum dari Kementerian Adapun penjelasan yang mendasari pencairan gaji ke-13 pada bulan Juli adalah Karena basis pembayaran gaji ke-13 bersumber dari penghasilan bulan Juni tahun 2022 Untuk kebutuhan pendidikan putra dan putri ASN, TNI, Polri untuk menyongsong tahun ajaran baru sekolah Berikut besaran gaji ke-13 yang diterima PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri dari Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum 50% 50% tunjangan kinerja, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua, sampai jumpa Terima kasih telah menonton